Hai kali ini gue mau coba ngetes main game pubg mobile tanpa bisa trafik jadi disini saya hanya menggunakan satu STB atau bisa disebut full inject jadi enggak ada yang namanya bisa trafik disini STB nya udah aku lepas kemudian disini untuk modemnya saya pakai Mi 5s dan untuk inject effect nya disini saya menggunakan Excel Vision dan kemudian untuk VPN nya disini menggunakan VPN dari kreatif server IKD atau industri kreatif digital Hai nah disini untuk saya tampilkan Hai pingnya dapat 6480 ini pakai metacore enggak ngaruh ping disini enggak ngaruh nah ini udah traffic pakai Vision plus Excel jadi jangan nanya lagi pakai paketan apa bang nah kita langsung aja masuk ke pubg disini tanpa bisa trafik sama sekali jadi full pakai inject pakai VPN kita mau main game pakai VPN dan saya juga terkejut untuk pingnya itu ternyata bagus banget ya saya udah tes di jam 1 dan jam 2 siang itu dapet pingnya itu 20 30 40 bahkan video ini dibuat saat sebelum mahrib dia itu pingnya masih dapet 20 ms-an ya jadi untuk VPN nya bagus kemudian mungkin dari inject nya juga bagus Hai jadi buat teman-teman mungkin yang pengen dapet ping kayak gini itu bukan faktor dari VPN doang ya tapi juga dari book kemudian lokasi BTS kondisi BTS juga ya kalau VPN saya yakin satu ms bisa tapi kalau ini kan namanya main trik trik itu ada yang namanya book kemudian ada apa lagi ya ada metode inject web socket atau SSL kayak gitu ya itu mempengaruhi ping jadi kalau teman-teman main inject pakai main game pake inject itu bukan bukan nyari VPN nya doang yang bagus tapi juga harus seimbang antara book Hai kondisi BTS peralatan yang dipakai itu juga harus saling berkaitan karena ya itu namanya main inject itu kompleks saling berkaitan enggak enggak berarti kalian pakai VPN premium pingnya jadi satu ms enggak 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 berarti kalian pakai VPN premium speed kalian jadi 1000 mbps juga enggak kan enggak mungkin yang misalnya kalian pakai modem yang 100ribuan minta speed yang 200 MB sedangkan modemnya cuma dapat modemnya cuma pakai yang 100ribuan kalian beli VPN yang premium berharap speednya jadi kenceng yang enggak bisa VPN nya mampu tapi yang enggak mampu dari modem kalian nah ini ping jamping jamping sampai di 70 ms jadi sasi sangat worth it ya tuh balik lagi ke 28 ms ya karena posisi sekarang itu saya pakai dengan posisi kondisi itu di rumah lagi dipakai buat nonton TV buka YouTube seperti biasa ya jadi bukan untuk main game doang di rumah itu udah dipakai untuk main buka YouTube nonton TV pakai internet internet jadi pingnya naik turun karena cuma pakai satu modem tanpa bisa trafik tuh tadi sampai 90ms kemudian balik lagi ke 20ms ya kayak gitu karena enggak bisa trafik kalau mau anteng banget itu wajib bisa trafik pakai mikrotik jadi udah dua modem biar antar modem itu punya tugas masing-masing dan enggak saling terpengaruh tapi ini pembuktian uji coba bahwa sampai hari ini banyak yang nanyain Bang apakah VPN nya bisa buat main game dan ini adalah video mungkin yang kelima atau ke-10 saya bikin untuk pengujian kalau pakai injek buat main game itu bisa cuma untuk hasilnya itu memang kadang kurang recommended karena main game pakai VPN itu pasti ngelag tapi ya enggak selalu ngelag juga karena main injek itu seni banyak faktor jadi enggak cuma dari VPN yang bagus tapi juga book metode injek peralatan yang dipakai itu saling berkaitan nah ini saya cuma buktikan ya kalau pakai injek aja juga bisa dapet 20ms beda lokasi beda hasil ya bukan berarti kalian nanti pakai VPN premium yang harganya satu juta sebulan pingnya jadi satu ms enggak mungkin Hai nah ini buat apa namanya biar mindset kita itu berubah selama ini pan pola pikir kita itu berubah enggak cuma mikir VPN premium pingnya jadi kecil enggak Oke thank you pengetesan kali ini sampai ketemu di video selanjutnya bye bye